Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefathir Nursery Pada kesempatan kali ini, saya mau ngasih tunjuk teman-teman Tentang hasil daripada foundation pruning Dimana ini adalah spur pruning sisa 2-3 matun Jenis ninel ya, yang ternyata membawa bonus bunga ya Atau calon brokoli ya Ya jadi, memang untuk jenis ninel ini Biasanya memang kalau foundation pruning atau spur pruning sisa 2-3 bud Ini biasanya akan susah untuk membawa bunga ya Namun ternyata, Alhamdulillah ini malah banyak yang bawa bonus bunga Atau calon bunga Ya jadi ini dari 18 tersier Ternyata hampir 80% seprut membawa calon bunga atau calon brokoli Ya jadi memang karena di beberapa tempat teman saya juga Sesama petani anggur, ini kalau ninel biasanya kalau dibuahkan di bud pendek Ini biasanya pada zonk atau tidak membawa bunga Namun ternyata di sini tempat saya Saya lakukan spur pruning sisa 2-3 matun Di tersiernya ternyata Alhamdulillah masih bisa membawa bunga atau calon buah Ya jadi, ini tampilannya ya Ini rata-rata saya sisakan 2-3 bud daripada tersiernya Dan ini sekarang berarti 2 minggu HSP atau 2 minggu setelah pruning ya Ya jadi, sebenarnya saya Niatnya memang mau saya buahkan bertingkat Namun, karena melihat dari beberapa tempat teman saya Ternyata pas di spur pruning tidak membawa buah Awalnya saya ragu ya Kalau ini bisa membawa bunga atau brokoli ya Jadi, karena memang sebenarnya awalnya Ini memang mau saya buahkan Agar nanti pada saat lebaran Ini ada buah yang bisa dilihat ya Tapi ternyata karena beberapa tempat teman saya Yang melakukan hal yang sama pada anggur ninelnya Ternyata zonk dan tidak membawa bunga atau brokoli ya Namun, Alhamdulillah, ini ada yang membawa bonus bunga atau brokoli Ya jadi, untuk cara pemupukannya Ini sudah ada di video sebelumnya ya Nantilah di akhir video akan ada caranya Ya jadi, saya menggunakan MKP 1 sendok makan Karate plus Boroni 1 sendok makan Kemudian, KNO 3 putihnya 1 sendok makan Nah, biasanya saya aplikasikan 4 kali Namun, di pohon ninel ini Karena saya melihat potensi untuk membawa buahnya Ini susah ya Karena di beberapa tempat teman saya Hasilnya zonk Makanya saya cuma aplikasikan 2 kali pupuk generatif ya Nah, kemudian Saya stres air selama 10 hari Kemudian, di hari ke-10 setelah stres air Saya pupuk lagi menggunakan MKP 1 sendok KNO 3 putih 1 sendok Juga Karate plus Boroni nya 1 sendok Kemudian, saya siram ya Siram jenuh Selama 2 hari Jadi, saya aplikasikan pupuk generatif yang ketiga Di minggu ketiga atau di 10 hari setelah stres air ya Kemudian, 2 hari selanjutnya saya siram jenuh Dan di hari ketiga setelah siram jenuh ini baru saya pruning Ya, jadi sebenarnya untuk niat pertama Tetap foundation pruning ya Karena melihat Dari beberapa tempat teman saya Ini memang zonk Kalau pruning ninel di but-but pendek ya Tapi Alhamdulillah ini Ada yang membawa Calon bunga atau Brokoli ya Ini hampir 80% Seprut dan Membawa calon buah Ya, mudah-mudahan jadi buah ya Ya, jadi Setelah seperti ini Mau tidak mau Saya lanjutkan pupuk generatifnya Jadi, yang saya gunakan selanjutnya adalah KNO 3 putih 1 sendok Dan juga Karate plus Boroni nya 1 sendok Setiap 1 minggu sekali ya Untuk MKP nya Saya stop dulu Ya, mudah-mudahan jadi Biarpun ini belum tentu jadi Tapi Mudah-mudahan ada yang jadi Ya, jadi ini Kembali ke rencana awal Mudah-mudahan jadi Ini Insya Allah mau saya program Untuk pembuahan bertingkat ya Karena umurnya juga sudah 1 tahun Ya, jadi Kenapa saya pertama ragu Karena memang Dari Beberapa tempat teman saya Sama-sama petani anggur juga Dan pemibit ya Ini rata-rata Ninel Kalau di Sepur Pruning Ini Larinya cuma ke Fondasin Pruning Atau Pembentukan Cabang Tersier baru Yang akan Dilakukan Pruning Kurang lebih 2 bulan Kedepannya Namun Alhamdulillah Ini ada yang Potensi Untuk menjadi Buah Ya, jadi Itu saja video yang Mau saya bagi Di video kali ini Semoga ada sedikit Manfaat Yang bisa teman-teman Bagi Eh, bisa teman-teman Terima Di rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan Video-video saya Tentang pengalaman saya Di dunia pertanian Khususnya Pertanian Anggur Import Sampai jumpa Di video saya Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa